Terima kasih telah menonton Tegorogo Kabupaten Ngawi ini dilaksanakan selama dua hari, yaitu tanggal 13 dan 14 Juli, serta berlangsung sangat meriah. Tidak hanya trailer dari Kota Rama, event tersebut juga diikuti oleh trailer dari luar daerah termasuk penghobi adventure trail asal Kalimantan. Kepala Satuan Pamung Praja atau Satwal PP Ngawi, Rahmat Didik Purwanto berkesempatan untuk memberangkatkan peserta dengan bendera stak. Selain itu, acara yang juga digagas oleh pihak Kejaksaan Negeri Ngawi ini juga sebagai upaya untuk mensosialisasikan gempur rokok ilegal di Kota Rama. Hal ini disampaikan secara langsung oleh masing-masing perwakilan, baik dari Kejaksaan Negeri Ngawi, kepolisian Resort Ngawi, serta dari kantor Bea Cukai Madiun. Ya, terima kasih yang jelas pagi hari ini kami mengandalkan sosialasi gempur rokok ilegal kepada komunitas trail. Kebetulan event ini adalah jamburi trail asal Yaksa yang keempat harapannya tentunya sosialasi ini bisa mengenal. Pertama adalah kecivitas peserta trail baik seluruh Indonesia, tadi ada dari Sumatera Barat, ada dari Lampung, dan ada dari Solo, dan lain-lain. Harapannya benar-benar sosialasi ini mengenal pada peserta trail, selain itu tentunya kepada masyarakat pemeriksa. Harapannya mengetahui bahwa perbedaan antara rokok ilegal dan rokok legal. Jadi harapan kami tentunya masyarakat bisa melaporkan atau peserta trail bisa melaporkan kalau menemukan rokok ilegal yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi. Ada berapa peserta Pak yang itu? Peserta? Ada berapa peserta? Ya peserta, kami perkirakan kebetulan tadi kami ada 500 peserta, dan semua peserta ini kami asuransikan ke BPJS Ketenang Kerjaan. Nanti kami mengantikannya kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, nanti juga terkamer ke BPJS Ketenang Kerjaan. Sementara itu dari perwakilan kantor Beacu Kai Madiun juga menjelaskan tentang pentingnya, mensosialisasikan larangan terkait rokok ilegal. Selain merugikan negara, keberadaan rokok tanpa cukai ini juga melanggar hukum dan dapat dipidana. Acara event ini tersenggara bukan diatbulan kempur rokok ilegal, yang dimana setiap tahun kita mengadakan kegiatan kempur rokok ilegal untuk memberantas dan mengurangi peredaran rokok ilegal. Untuk tahun ini bertempatan dengan ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-666, dan kegiatan pertama Adiak Syakren, kami serempak bersama-sama untuk diat, sosialisasi, peredaran rokok ilegal. Saya Heru Setiawan dari unit penindakan dan penyidikan kantor Beacu Kain Madiun. Terima kasih, selamat siap. Sejauh ini seberapa efektif Pak? Sejauh ini kegiatan sosialisasi sangat efektif untuk mengurangi peredaran rokok ilegal dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait rokok ilegal, agar tidak mengkonsumsi, agar tidak menjual dan menjualan rokok ilegal. Untuk tahun 2024 ini kami bersinergi dengan pihak kejaksaan, ada dua kali penindakan dan lima tersangka yang masing-masing adalah keumuman pidana. Akhirnya satu tahun sampai dengan lima tahun. Seperti diketahui, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara. Paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.